Halo semua, baik lagi bersama gue Zidni di Player 2 dan selamat datang lagi di Game Now Oke, baik lagi bersama gue Zidni dan kali ini sendiri karena Arul tumbang guys sakit ternyata Arul jadi tidak bisa syuting berdua ini gue sendirian, gue sudah nge-recapin 9-10 berita tapi kayaknya gak sampai 9 deh kayaknya sampai 10 juga kayaknya cuma ada sekitaran di bawah 5 kali kayaknya minggu ini ya tidak ada berita yang gimana-gimana ya ini kita syuting di hari Jumat tanggal 17 Februari tidak ada berita yang gimana-gimana jadi memang kita hanya pilih berita yang menarik dan ternyata cuma ada sedikit kita coba pilih beritanya nih ya dari yang pertama yaitu dari PlayStation Plus PlayStation Plus yang premium sama yang extra itu udah ngeluarin katalog-katalog game yang terbarunya sudah nge-update di per Februari tanggal 21 nanti dan game-gamenya lumayan wokil-wokil karena yang akan ada di PlayStation Extra dan premium adalah Horizon Forbidden West itu memang game tahun lalu ya teman kan termasuknya baru ya untuk game Horizon ya terus ada The Query masih baru juga masih anget ada Resident Evil 7 oke lah Outriders Scarlet Nexus itu juga udah ada untuk PS4 dan PS5 ada Borderlands 3 ini game udah sering gratis ya di Epic di mana-mana gitu ya ada Tekken 7 oke lah ini ya Tekken 7 jadi kalian kalo main online nanti gampang gitu PlayStation Plus udah ada dari PlayStation Plusnya dapet Tekken 7 juga lalu buat yang suka pesawat-pesawat ya ada S-Combat 7 Oninaki juga ada Lost Fear ada I Am Setsuna sama ada The Forgotten City lalu untuk yang PlayStation Premium ini mereka menghadirkan katalog game-game klasik atau game-game jaman-jaman PS1 ya disini yang menariknya adalah ada The Legend of Dragon guys The Legend of Dragon dilirik oleh Sony lagi nih ternyata yaitu dimasukkan ke katalognya PlayStation Premium jadi buat kalian yang kangen sama The Legend of Dragon ya RPG era-era itu yang bagus banget ya walaupun gue juga gak tamat sih tapi bikin gue pengen mainin lagi ini adalah game PS1 yang sudah bisa kalian mainkan kembali di PS5 dan PS4 kalau kalian berlangganan PlayStation Premium buat yang kangen tapi gak punya PS di emulator aja besar repot-repot sebenarnya karena sama-sama aja game-game PS1 anyway gitu ya terus ada Wild Arms 2 ini juga gokil sama ada Harvest Moon Back to Nature guys ini sudah kalian bisa mainkan di PS5 tanpa adanya enhanced version ya sama persis kayak di PS1 lalu ada Destroy All Humans juga disini kenapa ada disini ya lalu di berita selanjutnya masih datang dari Sony Sony kabarnya bakal mengeluarkan sebuah hardware baru yaitu adalah earbuds katanya bakal mengeluarkan earbuds untuk PS5 katanya khusus untuk PS5 desainnya masih belum tau kayak gimana sementara masih ada desain-desain leak yang memang belum dikonfirmasi baru kayak gini aja katanya si Sony ini bakal ngeluarin earbuds yang nama proyeknya adalah Project Nomad katanya dan ini bakal keluar katanya sekitaran April tahun 2023 sampai Maret tahun 2024 ya masih harusnya masih tahun depan kali ya keluarnya posiblnya ya dan ini earbuds ini gak tau ya ada yang meminta apa tidak dan bagaimana kualitasnya bakal bagus apa enggak untuk PS5 karena kalau dilihat dari headset yang PS5 sebenarnya bagus banget ya dan belum tau juga nantinya si earbuds ini bakal include di dalam penjualan yang PS5 apa enggak tapi kayaknya kalau Sony mah gak mungkin ya tapi katanya si earbudsnya ini targetnya Sony itu bakal mirip-mirip kayak Apple AirPods yang katanya bakal punya baterai lebih dari 6 jam katanya terus bisa di charge juga via USB Type-C lewat PS5-nya juga tapi ternyata gak cuma earbuds aja yang pengen dibikin tapi headset pun katanya bakal ada yang baru lagi yang denger-denger nama proyeknya adalah Voyager katanya yang ini bakal dirilis berbarengan juga atau berdekatan dengan si proyek Nomad ini katanya ya oke kita tunggu saja player 2 mah nunggu PS5-nya aja lah nunggu duitnya aja buat beli PS5 ini emang nanti aja ya kita datang ke berita selanjutnya datang dari Final Fantasy yang disidia tapi jadi kemarin tuh sempet ada wawancara sama produser-produsernya dari Teater Ritem Btw Teater Ritem gamenya sudah keluar ya udah ada di Switch PS4 jadi itu adalah game apa ya game musik tapi musiknya itu isinya musik-musik dari Final Fantasy buat kalian yang suka Final Fantasy ini pasti bakal menjadi game yang sangat-sangat fanservice sekali tapi berbarengan dengan wawancara itu ada informasi terbaru tentang disidia juga jadi ketika interview dengan Ichiro Hazama dan direktornya yaitu adalah si Masaonobu Suzui mereka ditanyain tentang disidia nih kira-kira nasibnya gimana nih seri ini mereka berharap daripada nanti ada seri baru disidia dengan gameplay yang fighting-fighting mereka berharap adanya inovasi baru untuk game-game disidia yang mungkin masih memakai dunianya disidia universe-nya disidia tetapi gameplaynya berbeda itu yang gue tangkep ya kalau misalkan gue mau berandai-andai ya liar sebagai fans kayaknya seru banget kalau misalkan universe-nya disidia tapi gameplaynya at least mirip-mirip kayak misalnya Final Fantasy 7 Remake misalnya itu keren itu keren banget dengan playable karakter dari semua Final Fantasy itu pasti bakal menjadi game Final Fantasy yang gede banget sih harusnya terus mereka juga bilang bahwa katanya ada keterkaitan antara Stranger of Paradise game Final Fantasy yang Souls-like ya dengan disidia katanya katanya bakal berketerkaitan nantinya cuman gak tau bakal kayak gimana ya yang jelas kalau yang gue tangkep disini adalah mungkin di game disidia kedepannya bakal ada karakter Jack dari Stranger of Paradise itulah kenapa mereka bilang katanya berhubungan nantinya karakter Jack lumayan ikonik ya di Stranger of Paradise dan mungkin Jacknya aja yang ikonik dari sepanjang game ya itu dia terakhir dia tambahin bahwa semoga aja game disidia ini bakal keluar lagi di konsol katanya di berita selanjutnya masih dari Square Enix yaitu datang dari Kingdom Hearts kalau buat kalian yang bukan fans Kingdom Hearts mungkin berita ini tidak penting ya cuman buat yang fans Kingdom Hearts ini sangat-sangat penting sekali dan sangat-sangat fanservice sekali karena Kingdom Hearts dan Disney sudah merilis soundtrack-soundtrack dari semua game Kingdom Hearts ke Spotify dan ke beberapa streaming services juga jadi total ada 350 lagu dan 17 plus jam musik katanya gue udah cek Spotify dan disitu udah ada semua ya soundtrack-soundtrack dari Kingdom Hearts 1,5 2,5 2,8 Kingdom Hearts 3 Kingdom Hearts Unchained X Trish Union Cross semuanya ada semua disini bisa kalian dengerin dan sudah tersedia semua di Spotify Apple Music dan Youtube bahkan sebelumnya gue udah sempet bikin playlist ya musik-musik Kingdom Hearts ya tapi sekarang sudah dirilis ofisial di Spotify jadi gue mungkin harus menyusun ulang playlistnya ya ini berita yang sangat-sangat baik sekali untuk fans Kingdom Hearts walaupun bukan berita Kingdom Hearts 4 ya masih dari Square Enix masih dia ada game keluaran dari Square Enix juga yaitu adalah Power Wash Simulator jadi ini game ini ya game simulator bersih-bersihin kantor bersih-bersihin mobil gitu ya cuman mereka ini berkolaborasi dengan Final Fantasy 7 ternyata ini bakal berkolaborasi dalam bentuk DLC gratis ya yang bakal nilis di bulan depan kolaborasinya berbentuk apa jadi kolaborasinya itu si Power Wash Simulatornya ini yang tadinya mungkin ngebersihin motor mobil rumah ya kali ini kita harus membersihkan kantornya Shinra guys kita harus ngebersihin motornya si Cloud terus ngebersihin Seven Heaven juga jadi lucu juga ya kita bisa masuk ke dalam Seven Heaven kita bisa masuk ke dalam kantornya Shinra dan kita beres-beres kita bersih-bersih guys disitu ini kolaborasi yang menarik bikin gue pengen nyobain Power Wash Simulator game ini sudah tersedia di PS4, PS5, Xbox One di semua konsol berikut juga dengan DLC yang Final Fantasy 7 ini yang bakal rilis di Maret tanggal 2 2023 guys kita selanjutnya dateng dari Aether Knights game Aether Knights game yang sejujurnya gue juga gak tau ya gak ngikutin juga tapi ini sempet booming juga beberapa hari ke belakang yaitu adalah game action dating katanya gamenya action tapi ada datingnya juga sistem dating itu berkencangnya juga katanya jadi gameplaynya sih gue liat mirip-mirip kayak hack and slash ya mirip-mirip kayak Scarlet Nexus mungkin terus dari gerakannya mirip-mirip Akiba Strip secara gameplaynya tapi ada dating simulator juga disini katanya ini game tipe-tipenya Arlo sekali ya udah game-gamenya anime hack and slash ada dating simnya gitu loh ini kalau nanti rilis mungkin bakal jadi game yang bakal di live streamin sama player 2 kali ya nah berita terbarunya adalah game ini yang tadinya bakal rilis di awal tahun 2023 harusnya ada di Maret April ya bakal rilis tapi ternyata diundur ke summer katanya ke musim panas 2023 ya udah sih gitu aja ya ini saking gak ada beritanya loh guys makanya gue beritain si Aether Knights ini di berita terakhir dateng dari Metroid Prime ya akhirnya ada berita tentang Nintendo Switch di akhir kemarin setelah sukses dengan Metroid Prime yang remaster reviewnya juga bagus-bagus banget ada yang bahkan nilai sampai 10 per 10 9 per 10 katanya ini salah satu remaster switch yang bagus juga performanya juga gokil katanya tapi gue belum nyobain setelah kesuksesannya dari review-reviewnya bukan dari penjualannya katanya si Metroid Prime ini bakal rilis kembali di Nintendo Switch tapi rilis yang kedua dan yang ketiganya katanya tetapi itu tidak di remaster hanya di porting saja kalau yang pertama ini kan remaster ya jelas ya tekstur dan segala macamnya jadi bagus tapi katanya yang kedua dan ketiga nanti bakal masuk switch tidak dalam waktu dekat dan tidak di remaster hanya di porting saja agak mengecewakan karena dilihat dari performanya kemarin yang remaster kenapa gak sekalian ini di remaster aja gitu loh yang jelas ini beritanya Nintendo sudah merencanakan bakal ngerilis yang 2 dan 3 tapi tidak di remaster gak sih itu aja dan untuk Metroid Prime yang remaster kalau kalian belum cobain sudah ada di e-shop bisa kalian langsung beli digital kalau kalian yang pengen beli fisik itu bakal keluarnya di Februari tanggal 22 jadi untuk berita di Game Now kali ini segitu aja guys ya sorry sedikit dan memang mungkin tidak terlalu gede-gede juga ya beritanya tapi sebelum kita tutup kita bacain yang sawyeria dulu kebetulan ada nih ada dari player 1 terus ada dari player 4 ada dari Zeewan terus ada dari Bang Max Agus Novianto juga dan Parzival juga ya terima kasih banyak yang sudah sawyer-sawyer ke player 2 ini kemarin sawyer pas live stream ya terus ada juga dari membership kita bakal shoutout buat yang player 1 dan pro player 1 ada Pras ada Reprise ada Hiki ada Muhammad Aldo ada Ikini ada Jujib Izlal ada Zanis ada Duhan Piung ada Helmy Aulia Rahman Andes Imut Parzival Maulana Khairul Umam Jostam Wibawa Kiura 7 Menwe Ical Mike Was Here One For All ADM 2 Michelle Shah Reality in Disguise Faisal Fazli Lutfan Alfajri Louis McCartney Angga Hudayana Kucing Obesitas Janjeves Michael Wibowo dan Rizky Fahro Lozi terima kasih banyak yang sudah berlanggaran ke player 2 udah ada yang 7 bulan 6 bulan anjir lama-lama banget pokoknya terima kasih banyak semua yang udah dukung player 2 via sawyeria dan via membership itu aja video kali jangan lupa di like subscribe dan subarkan temen-temen kalian buat pengen ikutin berita-berita update tentang player 2 bisa cek Instagram player 2 di at player 2 dan TikToknya player 2 di at player 2 dukung kita via membership dan sawyeria segitu aja nama gue Zidney look out